Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok akan menjelaskan tentang minyak atsiri dari kayu cendana Sebelum menjelaskan saya akan mengaparkan nama-nama kelompok terlebih dahulu Untuk yang pertama ada Muhammad Yudhis Jirafir Mansa NPM 18061 Lalu ada saya sendiri Muhammad Miftahul Uda NPM 18067 Putri Nur Wahyuni 18077 dan juga Dwi Darmawan Wahyuni NPM 18079 Yang pertama cendana Aksronomi dan Merkologi Tanaman Cendana Tanaman cendana termasuk ke dalam tumbuhan yang bersifat demi parasit Atau biasa bersifat demi parasit Yaitu bersifat parasit hanya pada sebagian tahap pertumbuhannya Pada awal pertumbuhan dicambah dari pohon cendana Membutuhkan pohon inang untuk mendukung cendana Dalam memasak berbagai jenis fungsi hara yang dibutuhkan selama pertumbuhannya Lalu sistem perakaran cendana sebagian besar adalah mendatar Horizontal dan sedikit yang mengarah vertikal Letak perakaran cendana pada umumnya dangkal Mesti berada pada daerah gembur maupun batu bata Akar cendana mampu menjangkau sampai 30 meter dari dan tegak tanaman Tinggi tanaman cendana mampu mencapai 12 sampai 15 meter Dan memiliki diameter batang sekitar 20 sampai 35 meter Kulit batang tanaman cendana berwarna putih kelabu Dan setelah dewasa kulitnya akan berubah warna menjadi coklat Pada akar batang dan cendana dewasa berumur sekitar 30 sampai 40 tahun Sudah memiliki aroma yang sangat wangi Cendana atau santalum album termasuk famili santalasea dalam taksonomi tumbuhan Cendana diklasifikasikan sebagai berikut yaitu Lalu apa itu minyak at siri adalah bagian yang paling bernilai dari cendana Bagian kayu dari akar cendana adalah yang paling potensial Sebagai sumber minyak at siri dengan kandungan 10% Bagian kayu Batangnya mengandung 4 sampai 8 persen minyak at siri Sedangkan ranting utamanya mengandung minyak at siri 2 sampai 4 persen Disunan komponen kimia Minyak cendana memiliki kandungan seskiter pena di atas 90% dengan santalol Sebagai komponen utama Alpha dan P santalol merupakan komponen karakteristik yang dijadikan sebagai tolak ukur dari kualitas minyak cendana Minyak cendana kualitas tinggi disyaratkan harus mengandung senyawa santalol di atas 90% Dari total minyak dengan komposisi 45 sampai 47% A santalol dan 20 sampai 30% B santalol Minyak cendana juga mengandung turunan dari isomer santalol lainnya sebagai komponen minor Yaitu EP-P santalol, EP santalol, Rans-P santalol, Rans-A santalol, P santalol, Dihidro-A santalol, AEK santalol, PEK santalol, dan Spiro santalol Berikut adalah gambar satu yaitu jalur biosintesis nyawa terpena di asam mevalonat Yang kedua yaitu gambar jalur biosintesis amin dan P santalol Komponen lainnya yang terdapat pada minyak cendana adalah Cis-Nusiferol, Cis-Laseol, D-Trans-A bergamotol, P santalena, EP-P santalena, CC santalena, P bisobolol, R kurkumena, A bisobolol, P kurkumena, Draus-A bergamotena, P bisobolena, dan lain-lain Ciclosantala, dan Epicosantala Pada minyak yang diperoleh dari cendana Yang tumbuh di daerah subtropis atau Taiwan Dan sebagian di bumi ini Selain senyawa tersebut di atas Dilaporkan juga mengandung Terpinol, Terpinil, Asetat A-Karyofilena, dan Nerolidol A-Frans-Bergamotenol Santalona, dan Santena Selain senyawa Cis-Kiterpena Cis-Kiterpena alkohol Dan Cis-Kiterpena aldeida Minyak cendana juga mengandung Senyawa asam Cis-Kiterpena Yaitu asam dihidrol A-Nor-Purkumenat Asam A-Bergamontinat Dan asam dihidro O-C santalat Satrun santalol adalah komponen Karakteristik dari minyak cendana Dan telah digunakan sebagai tolak ukur utama Untuk menetapkan kualitas minyak aksiri cendana Seperti telah disebutkan di atas Bahwa minyak aksiri yang dihasilkan oleh cendana Memiliki kandungan senyawa Santalol yang bervariasi Dari 80 sampai lebih dari 90 persen Dari total minyak Dengan 40 sampai 55 persen A santalol Dan juga 20 sampai 30 persen B santalol Tanda dalam perdagangan global minyak aksiri Menetapkan bahwa minyak cendana Kualitas tertinggi harus mengandung Senyawa santalol minimal 90 persen Dengan kandungan A dan B santalol Minimal 67 persen Dengan rasio A dan B santalol 45 sampai 55 persen Dan 20 sampai 27 persen Selain komponen kimia santalol Masih terdapat beberapa parameter Yang harus dipenuhi untuk menetapkan Karakteristik minyak cendana kelas 1 Yaitu Sifat fisika yang harus ditetapkan Berdasarkan prosedur ISO Ada pun nilai indeks bias Minyak cendana Indeks bias minyak cendana Berkisar antara 1,503 sampai 1,508 Oport jenis Lalu ada putaran Optik Dan kelarutan dalam alkohol Selanjutnya ada fungsi dan manfaat Minyak cendana dapat digunakan Untuk mengatasi penyakit Kencing nana dan gonore Penggunaan minyak cendana Untuk mengatasi kencing nana Didukung oleh hasil penelitian Okasi dan Osima Pada tahun 1953 Yang menyatakan bahwa minyak cendana Memiliki aktivitas sebagai antibakteri Komisi Imunografi Tumbuhan Obat Jerman Merekomendasikan penggunaan minyak cendana 1 sampai 1,5 gram secara internal Untuk membantu penyembuhan infeksi Saluran urin sebagai penyebab Kencing nana Namun penggunaan tersebut harus dilakukan Dengan pengawasan dokter Dan tidak boleh lebih dari 6 minggu Antibakteri Minyak cendana Juga potensial sebagai Anti kanker Terutama kanker kulit Dari hasil penelitian Memperlihatkan bahwa Pemberian topikal 5% Dalam aseton minyak cendana Selama 20 minggu Dapat menurunkan insiden Papi loma Sebesar 67% Pada tikus percobaan Alpha Santanol Sebagai komponen utama minyak cendana Mampu mengurangi kasus Papi loma Atau tumor kulit Sebesar 32% Berkaitan dengan Aktivitas minyak cendana Sebagai anti kanker Barney J melaporkan bahwa Minyak cendana Berpengaruh terhadap Aktivitas enzim Glutationa S-transferase Dan tingkat Sulvidril larut asam Dalam hati tikus percobaan Pemberian minyak cendana Secara oral per hari Selama 20 hari Pada tikus percobaan Mengakibatkan meningkat Minyak aktivitas enzim Glutationa S-transferase Sebesar 6,1 kali lipat Sedangkan Pemberian minyak cendana Per hari Secara oral Selama 10 hari Dapat meningkatkan Kadar Sulvidril Larut asam Sebesar 1,57 kali lipat Dalam jaringan hati Peningkatan Aktivitas enzim Glutationa S-transferase Dan kadar Sulvidril Larut asam Dalam hati Disimpulkan sebagai efek Dari minyak cendana Dalam aktivitasnya Memblokir efek Karsinogenik Sebagai pemicu Timbulnya Kanker Dalam tumbuh Di pihak lain Benen Cia Melaporkan Bahwa minyak cendana Juga memiliki Aktivitas Mengambat Replika Virus herpes Simplex Tipe 1 Dan tipe 2 Secara In vitro Namun Minyak cendana Dianggap Bukanlah sebagai Virus Virus Sidal Atau Pembunuh virus Karena Tidak bersifat Sito Toksik Minyak cendana Adalah salah satu Minyak atsiri Yang bersifat Sebagai Sedatif Alfa Santalol Dan P Santalol Memperlihatkan Aktivitas yang kuat Dalam mempengaruhi Sistem syaraf pusat Efek Sedatif Dari minyak cendana Dalam Mempengaruhi Sistem syaraf pusat Adalah Dengan jalan Meningkatkan Jumlah Asam Homo Vanilat Asam 3-4 Di Hidroxil Venil Asetat Atau Asam 5 Hidroxi Indolacetat Di dalam Otak Tikus Percobaan Bu Baur Melaporkan Bahwa Inhalet Minyak cendana Dapat Menurunkan Pergerakan Tikus Percobaan Sebesar 40% Dan 20% Pada Tikus Percobaan Yang Telah Diinduksikan Dengan Kafeina Sebagai Pemicu Kegelisahan Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Mohon Maaf Apabila Terdapat Salah-salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata 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 Terima kasih.